Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Al-Ustaz Hafiz Taqmah Il-CMID Faliata Faddal Mashkura Wa Ma'jura Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita ni'mat Yang telah memberikan kita kesempatan Untuk bisa menikmati puasa pada tahun ini Semoga kita semua masih diberi kesempatan Untuk bisa menikmati bulan puasa di tahun-tahun berikutnya Amin Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan Kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW Yang karenanya lah kita bisa mengetahui Apa itu iman, apa itu islam, dan apa itu ihsan Yang dimana tiga hal ini merupakan tiga pilar agama kita Dari iman lahirlah aqidah Dari islam lahirlah syariat Dan dari ihsan lahirlah akhlaq Ma'ashir al-Muslimin, rima'kumullah jami'an Tak terasa kita sudah berada di pertengahan Di bulan yang mulia ini Maka sudahkah kita memaksimalkan ibadah kita Sudahkah kita meningkatkan ketakuan kita Sudahkah kita memperbanyak amal soleh kita Sudahkah kita merenungi dan bermuha sabah diri Terhadap apa yang telah kita lakukan selama setahun ini Jamah yang dimulakan Allah SWT Ada satu hadith Yang dimana bisa menjadi bahan rendungan kita Bisa menjadi bahan muha sabah diri Di malam yang mulia ini An abu barzah al-aslami radiyallahu anhu kala Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tazulu qadab amrin yawmal qiyamah Hatta yus'ala An umrihi fima afna Wa an ilmihi fima faal Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu Wa an jasadihi fima ablah Dari abu barzah al-aslami Radiyallahu anhu Bawasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat Sampai ia ditanyai Tentang umurnya Dalam hal apa dihabiskan Tentang ilmunya Dalam hal apa diamalkan Tentang hartanya Dari mana ia peroleh Dan untuk apa dibelanjakan Dan tentang jasadnya Dalam hal apa ia gunakan Jamah yang dimulakan Allah s.w.t Pertanyaan pertama Yang bisa kita jadikan Bahan renungan Ialah tentang umur Dalam hal apa kita habiskan Allah s.w.t Allah s.w.t Telah menentukan Umur manusia jauh sebelum ia lahir Ada yang 100 tahun 80 tahun 50 tahun 40 tahun 30 tahun 20 tahun Setahun Bahkan Mungkin hanya beberapa bulan saja Setelahnya Allah wafatkan Panjangnya umur Tidak akan menjamin seseorang Untuk masih surga Dan pendeknya umur Bukan berarti Ia akan mudah Untuk masuk neraka Suatu ketika Rasulullah s.w.t Didatangi oleh Seorang Arab badui Kemudian Arab badui ini Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah sebaik-baik manusia Maka Rasulullah s.w.t Menjawab Jadi kata beliau Sebaik-baik manusia Adalah yang panjang umurnya Dan baik amalnya Dan seburuk-buruk manusia Adalah yang panjang umurnya Tapi buruk amalnya Maka berbahagialah Bagi siapa saja yang selama hidupnya Itu selalu menabur kebaikan Ya selalu beramal salih Dan merugilah Bagi siapa saja yang selama hidupnya Itu menyanyiakan umurnya Dengan melakukan kemaksiatan Dan melakukan hal-hal yang tidak beranfaat Padahal Nabi kita Muhammad s.w.t Sudah mengingatkan Di antara kebaikan Islam seorang Adalah meninggalkan Hal-hal yang tidak bermanfaat Baginya Jemaah Tarawih yang dimulakan Allah s.w.t Pertanyaan kedua Yang bisa kita jadikan Bahan muasabah Ialah tentang ilmu Dalam hal apa Kita amalkan Mari kita Tanya diri kita sendiri Apakah kita sudah Mengamalkan ilmu kita Untuk kemaslahatan Atau untuk kemudurutan Apakah kita sudah Mengajarkan Ilmu kita kepada orang lain Atau malah kita pendam Jangan sampai Kita termasuk Orang yang celaka Karena Rasulullah s.w.t Itu bersabda Celaka lah bagi orang Yang tidak berilmu Dan celaka juga Bagi orang yang Berilmu Tapi tidak Mengamalkannya Tidak mengajarkannya Jangan sampai Ilmu yang kita dapatkan Dengan susah payah S1 S2 S3 Bahkan Sampai ke luar negeri Tapi ternyata Ilmu tersebut Itu tidak berkah Tidak bermanfaat Karena digunakan Untuk merugikan orang lain Untuk penyesatkan orang lain Oleh karena itu Kita dianjurkan Untuk selalu berdoa kepada Allah Agar diberikan Ilmu yang bermanfaat Allahumma inna Nas'aluka ilman nafi'an Wa rizkan tayyiban Wa amalan Mutaqabbala Ya Allah Kau yumohan Kepadamu Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang berkah Wa rizkan tayyiban Dan rizki yang tayyib Yang halal Wa amalan Mutaqabbala Dan amalan yang Diterima Yang ketiga Pertanyaan yang bisa Kita jadikan Renungan diri Ialah Tentang Harta kita Dari mana Diperoleh Dan untuk apa Dibelanjakan Mari kita Cross check kembali Harta yang kita punya ini Dari mana Didapatkan Apakah Didapatkan dengan Cara yang halal Ataukah dengan Cara yang haram Katanya Rasulullah S.A.W bersabda Jadi akan datang Kepada manusia Satu zaman Yang dimana Manusia tersebut Tidak peduli lagi Dari mana Mereka mendapatkan Hartanya Apakah dengan Cara yang halal Ataukah dengan Cara yang haram Jangan sampai Harta yang Kita kumpulkan Dengan susah payah Itu justru Mengatakan kita Kepada nerakanya Allah Jangan sampai Harta yang kita Kumpulkan dengan Susah payah Dengan capek-capek Bertengkus lumus Itu membuat Doa kita Tidak dikabulkan Sebagaimana yang Disebutkan dalam Hadis Arba'in Makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram Semuanya diharta Yang haram Bagaimana doa Bisa dikabulkan Makanya Mereka Kita berusaha Semaksimal mungkin Untuk mendapatkan Rezeki Dengan cara Yang halal Dan kita Belanjakan Kita infakkan Untuk keperluan Yang halal Pula Dan yang terakhir Yang bisa Dijadikan Bahan muasa Bahadiri Di bulan Yang mulia Ini Ialah tentang Jasad kita Dalam apa Kita gunakan Allah subhanahu wa ta'ala Telah Menciptakan Manusia Dengan Sebaik-baiknya Maka kita Sebagai manusia Harus Memanfaatkan Tubuh yang Dikasih Sama Allah Dipinjamkan Sama Allah Itu dengan Sebaik-baiknya Pula Kita gunakan Tubuh yang Diamanahkan Kepada kita Untuk Hal-hal yang Positif Kita gunakan Kaki kita Untuk Melangkahkan Ke masjidnya Allah Surat berjamaah Ke majlis ta'alim Kita gunakan Tangan kita Untuk memakan Dan meminum Minuman halal Jangan sampai Kita menzalimi Diri kita Kita gunakan Kaki kita Untuk pergi Ke diskotik Klub malam Kita gunakan Tangan kita Untuk meminum Dan memakan Hal-hal yang Haram Seperti Minuman keras Makan babi Alkohol Dan lain sebagainya Narkoba Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Telah melarang Hal itu Allah Bifirman Wala tuluku Bi aidikum Ilat tahlukah Janganlah Kala melemparkan Delikarian Dengan kedua Tangan kalian Kedalam kebinasaan Karena ini Semua Hanyalah Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mudah Saja bagi Allah Untuk mencabut Semua kerimatan itu Mudah bagi Allah Untuk membuat kita Tidak bisa berjalan Kita tidak bisa Mengangkat tangan kita Mudah bagi Allah Untuk kita tidak bisa Melihat Karena ini semua Bilih Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Marilah kita Jaga tubuh kita Untuk Melakukan Hal-hal yang Bermanfaat Untuk mengabdi Kepada Allah Bertakarub Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaah Salat Tarawih Majid As-Sofi Yang dimenakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Jadikan Empat hal ini Sebagai Bahan Muhasabah kita Semoga Umur kita Ilmu kita Harta kita Dan tubuh kita Itu Semuanya Didedoyi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala